Intro Halo selamat malam Untuk CJFam Di manapun kalian berada Kali ini Konten gue yang kedua mungkin ya Dan kali ini Gue mungkin mau bawa rombongan Teman-teman lama gue Yang gak bakal bisa gue lupain Teman-teman Gue yang dulu sama-sama berjuang Dari titik nol Dari yang after sunset Hingga jadi sampe saat ini Gue gak akan pernah bisa Lupain jasa-jasa mereka Nah pada kesempatan malam hari ini Ini juga dadakan Hamim berapa gue ngabarin mereka kan Tapi alhamdulillah yang dadakan selalu jadi Dan gak ada alasan Tetek bengek segala macem Semua datang yang dari jauh juga Jadi gak usah lama-lama juga kali ya Mungkin takut bosan Jadi gue panggil dulu Personil bang Gua panggil Apip dan Iphal Untuk nemenin gue disini Yah lo kayak kondang Nah udah gue udah ditemenin sama tiga player gue yang lain Langsung aja ya Bersama Gitarish Nah untuk saat ini Gue panggilin teman-teman brother gue Yang dari dulu merintis bareng Yang mungkin Belum semuanya datang Karena mungkin ada halangan Basis gue si WK Ada acara Garut Si Pajo yang kerja Si Ageng juga lagi Dalam perjalanan pulang Kita doain pada selamat Amin Tanpa ada kendala apapun Kali ini gue panggil Brother-brother gue Dari gitaris gue yang dulu Niken Manajer gue yang dulu Yang sabar banget Yang pertama Manajer pertama Ipang Gua panggil lagi nih Kru gue nih Ini yang ngeselin juga nih Hadap Buat Dramar gue Semarin gue sebut Dramar pop fenomenal Yeah Bim Alex Alex Oh my Gimana Gimana nih Nih Alhamdulillah Brother-brother Brother-brother gue udah pada dateng Walaupun ada kesihibukan sedikit lah ya Punya kesihibukan sedikit Jadi Alhamdulillah Bisa nyempetin dateng nih Ini Bagaimana sehat-sehat Ini Dulu Manager gue Dia yang paling sabar Ngarepin anak-anak Kenali nih Ini Namanya Wahyu Setianingrum Namanya Wahyu Cuma panggilannya Ipang Ini Ken Satrio Nama lu siapa sih Ken siapa? Ken Satrio Ken Satrio Enggak Nama asli Agus 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 Nah ini Dramar gue Pop fenomenal Terbaik Pertama Legend Apa Personil slang juga Bimbing Dan yang ini Kameramen gue Dulu Dulu banget Pas kameramennya Masih Pake roll Nama asli Nama asli Siapa? Wahyu Firman Firman Tapi kalian pada sehat lah ya Amin Amin Udah pada punya anak ya Udah Buntut Tuh Buntut Buntut gue Buntut gue Enggak udah pada punya anak ya Lagi Maksudnya di Shope Tapi longkir ya Bungkir ada Fricel ya Tapi sibuk apa Kalian semua ini Brother Masih Ya Sibuk-sibuk Buat Dapur lah Buat dapur ya Njemen Njemen gitu ya Njemen Pancing berbolong Pancing boleh Bang Ken nih Ditarik ayu Kenapa Nggak kenape-nape Bang Nggak Nggak Gimana kabarnya Kok kenape Gue sehat sih Ya kalau sakit Di rumah sakit Sekarang Sibuk ini Sibukan apa namanya Gue Udah nggak sama sejit Kapan ya 2015 2015 2015 Lama ya Abis itu 7 tahunan Abis itu Lu kemana Abis itu Gue Proyek sendiri Proyek musik IDM Abis itu Ternyata IDM di club Gitu kan Waduh Jandai Apa takut bablas Lu keenakan Gitu Tetap Berkarya Ya Masih Bermusik Ya Masih Cuman sekarang Itu Kalau Udah jadi Ini Mas Udah Gue Kerja Jadi Guru Artis Guru Guru Sibuk 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 Gereja Oh Kalau musik Itu Masih Gue Gereja Musik Gereja Masih Aktif Masih Sibuk 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 Gereja Terus Ngajar Tapi Ada rasa Kangen Gak Jilo Iya Waktu Di Apa Gue Dicall Kemana Siripal Buat Apa Namanya Buat Kumpul Wih Ya Udah Sikat Gitu Ya Sebenernya Ma Gue Pengen Anak Anak Semuanya Sibuk Cuman Udah Kote 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 Kine Berhubung Tadinya Minta Di Reschedule Cuman Kan Yang Lain Udah Pada Bu Kabarin Nggak Enak Maksud Nanti Berikutnya Adalah Season Untuk Mereka Dan Kalau Kita Ini Kita Konten Buat Jalan Jalan Kemana Gitu Kan Namanya Juga Gue Nggak Pernah Melupain Kalian Nah Setengkainya Kayak Gimanapun Juga Kalian Ada Di Orang Yang Pertama Di Garda Ibarate Yang Masang Fondasi Itu Kalian Kalian Semua Gitu Kan Jadi Gue Terima Kasih Juga Kemarin Dipake Tiga Roda Ngejompla Jadi Gue Pakai Empat Roda Gue Ganti Tapi Lu Rencana Married Kapan? Rencana Married 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 Terus Terus Kapan Rencana Tapi Udah Dapat Paling Tahun Depan Ya Tahun Depan Jadi Buat Kalian Minta Doanya Untuk Gitaris Eyo Amin Biar Cepet Diberi Ngomongan Kan Belum Nikah Nikah Dulu Tapi Udah Nyikip Coba Tanya Nyi Nyi Cip Nyi 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 Jadi Nah Lanjut Ke Bolek Kesibukannya Sarihari Gimana Sibukannya Gimana Kabar Lu Alhamdulillah Sehat Sehat Itu Yang Paling Penting Oke Sehat 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 Lebih Cocok Tapi Gimana Gawain Aman Lancar 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 Selalu Dikasih Kemudahan Anak Berapa Anak Anak Satu Rencana Amor Enem Buk 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 Itu Anak Enem Bini Berapa Tetap Lima Satunya Lagi Donasi Jadi Bahan Berapa Kadap Sehat Alhamdulillah Sehat Beban Gimana Beban Beban Makin Banyak Pokoknya Status Kehidupan Terus Hidup Hidup Jadi Motivator Terus Cipu Kenapa Kadang 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 Kerja 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 Gaji Ada Gaji Ada Tidak Berapa Dek Tidak Tidak Bingung Tidak Bingung Manggil Gua Kalau Tidak Jumah Tapi Keluarga Sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Senang Dengernya Sebenernya Disini Ada Satu Lagi Mas Kay Cuma Dia Nanti Aja Kata Nanti Aja Pas Liburan Rencana Emang Liburan Ya Pulang Harus Itu Harus 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 Lagi Makan Ada Ada Harus Lagi 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 Nanti H Lagi Kau Udah gitu, gak baperan, orang yang mau dicengin mau diapain juga iya aja Walaupun dicengin, ini kan ada orang yang berhati-hati, nama gue beda agama Tapi ngecenginnya gak terlalu baper kalau bawa agama, itu ya kan Tadi lu bawa Musa Eh Musa Padahal kan bukan punya gue itu, punya anu Lu Musa Lu Musa Tapi Alhamdulillah gue seneng banget malam hari ini Cuman ada ibaratnya yang mungkin memang kurang lengkap Memang kita gak bisa maksa juga karena waktu orang kan gak bisa kita sepka ya Mereka punya kesibukan masing-masing Punya acaranya masing-masing Gantian dong Lu mau nanya apa nih? Gue mau nanya nih, untuk CGTW yang lama nih Pernah gak sih punya pengalaman yang gokil banget gitu? Mau manggung, terus ada apa, ada apa gitu Boleh di-share di sini Trouble gitu, trouble atau apa gitu Apaan pengalaman ini ya? Alat ketinggalan Alat itu banyak banget Emang dimana? Ditegal Gak tau lu taruh dimana emang Nah itu alat Dari siapa? Dari siapa ya? Alat musiknya apa? Gak, gue pengen denger dari manajernya Masalahnya kan gue pengen denger dari seorang manajernya yang dulu ngadepin anak-anak yang sabar banget sampai sekarang Masih inget gak tuh dia? Yang balik kok Lu bilang apa ya? Lu kan belom bilang Lu kan belom bilang Apa yang lu bilang? Ngumpul personil sih Susah ya Itu ngumpulin buat apa tuh loh? Untuk apa aja men? Untuk latihan, ngumpulin Kembal lagi kalo setelah pada acara itu pasti pada anak-anak susah Susah gak? Susah ngumpulin Ngumpulin Harus gue samperin Sampai gue pernah nyariin Pak Joy Gak bisa dikontak, dia gak punya HP Totonya Pas mau acara bilang gimana PS Gua udah setengah mati, gua udah takut Gua bilang nih acara udah udah gila dikanya Gua udah berjalan tuh acara tuh Gua nyariin, nyariin Gua tinggal setengah jam Gua setengah nyariin Gua tinggal nyariin Itu luar kota tuh? Luar kota? Sama masih dalam kota Gagal nyariin dia sih Gua sibuk Gak kali luar kota udah 30 menit main Dia lagi mempe Gagal tinggal ngedit 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 Kalau paling di anak-anak aja tuh ya Kumpul ya Jadi lebih ke waktu sih duluan Waktu Prepare Gagal kayak gitu Cuma gua gak pernah namanya untuk terlalu ditekaniin Karena gua Takut harus menerima apa harus ngerti nih gua ngumpulin kepala itu enggak mungkin harus gimana-gimana ya karena susah yang ngikutin harus ngikutin kepala ini semua gitu gimana caranya jadi satu ya terlalu gue teken jadinya dia enggak terlalu kayak terlalu ya memang manajer penekanan banget gitu ya udah gue mau ngejalanin ini ya santainya lu aja gitu kan yang penting jangan hati ya udah jadi mau gimana pun kayak apapun jalan bareng-bareng tapi kalau dulu ngumpulin anak-anak pakai tapi emang bener sih ngerasa perbedaannya itu jauh banget mungkin emang dulu kita temen satu trongkrongan kali ya jadi udah mengerti satu sama lain ya bimbya si monyet rokomu udah nampah lah pasal jarum ini gudang garam merah lu ngap-ngap abis tapi apalagi di panggung menuduk depan buat ikan gimana nah ibu aku ya kalau pengalaman yang ini ngaco sih ya itu waktu mantung di Semarang Semarang si Rival bambut daun dropet banget sampai ini dia waktu mau manggung itu tuh belum sadar gitu itu sadarnya gimana tiga hari ya tiga hari ya tapi 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 acara berjalan tiba-tiba main jimak cacat oh siapa itu ditinggalin jimaknya kan gitu oh parah berkesan banget tadi dia habis itu langsung aja dirundi gitu tapi gue main tapi tetep stabil kan Gimana kan mainnya kan, gimana kan Ya sesuka dia aja gitu kan Yang penting bunyi Iya maksudnya kan, tapi keren sih, baru kali itu dia manggung di panggung, ninggalin panggung gitu kan Si jagur nangkep gua Wih ngapain, adek gua dateng Aduh, adeknya seorang emaknya dateng Itu di Semarang ya? Itu di Semarang Peco, gua emang gila itu Siapa tuh ya, yang makan trombet siapa? Nih, sama aku juga Lu yang tau ga dia yang kelakuannya gimana? Tidur di kamar mandi Betiga-tiga Gimana kasih acara bre? Engga, ada tempat peristirahatan di me Oh, ada tempat peristirahat Tidur di kamar mandi Yang itu sampai sama Pak Joy dikelupin ke bak mandi Yang gak sadar Tapi itu gua pengen ribut sama Pak Joy Ya, yang mau dateng cekson Ya kan, Pak Joy tiba-tiba gua bilang Yang itu, Pak Joy minjem kocimotor Kocimotor apa lu, Pak? Gua mau jemput nyokap gua di pasar Gua ngasih gua tampolnya, Joy Itu apa lu? Padahal kan ditarik sama Keling juga tuh Itu masih Keling kan? Semarang ya kan? Iya Gua ngayalai itu di daerah-daerah kota bumi Gua bilang, ngalunya, yong Wih, emang trompet the best, yong Itu pengalaman manggung yang... Lucu ya, maksudnya Berdekan juga ya Tapi tetep berjalan Terus, untung aja, malah yang dewasa Tahun Jawa itu kru-krunya gitu Mereka gak berani, maksudnya gitu Mereka tetep ya, sekedar aja Mabok, kok Apaan gak berani? Coba sadar kan? Kalau gak sadar gimana? Naik balance-nya gitu kan Bisa-bisa, kayak kita udah ditaruh kanan Itu gua gak bisa ngebayangin Untung tuh geng sadar loh Waktu buah kek Untungnya Pak Jackson sadar Jackson gua juga belum sadar itu Gua sampe narik-narik kabel snack Kabel snack gua tarik-tarik loh Sampe soundmennya teriak-teriak loh Mas temennya ngapain tuh? Snack-kabel tak tarik Itu lo ngayal apa? Gak ngayal Jadi gua ngerasa Ya mau tidur aja Gua ngerasa tidur Tapi untuk pemain jimbe ya, maksudnya Kalau coba si Mario gitu Atau gak, bibinya jarangnya mentah kemana-mana Mungkin bisa aktestikan Kalau bimbing Eh, kalau bimbing Berapa di sini deh Di bakang katanya Oke lanjut ke bimbing Gimana kesan-kesan? Ya kalau gua sih sama juga sih Lu ngikutin dia dong Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Itu makanya pakai apa sih? Makan-makanya itu pakai Indomie Kan biasanya Indomie pakai sawi ya Ini pakai Awalnya gua diajak sama anak Rastafariyama Tanithiya ke Ungaran yuk Tidak tuaru Tidak kala Ke kolom penang Gua liat kalo nih daun trompet seger-seger Gua bawa tas kosong bre Udah gua petikin aja Mudah-mudahan Ke cetek-cetek ada cetas Tapi itu masa lalu kan? Masa lalu banget Zaman ini gua kurus Sekarang masih sih kurus Tidak sampai? Lagi? Ya paling pengalaman gua Manggung di Ramayana itu ya Yang main Drampayalah itu Oh ya ada ya? Itu aku bongong ya, ga ada ya Enggak, enggak, Mbak Jutut soalnya gimana? Itu senaranya gimana? Temponya, temponya kan Jadi paham aku baru bongong ya Si kampret ini kan emang kelempahannya di tempo Ya kan? Ya kan si BimBim ini kelemahannya tempo Itu waktu sejak awal Bim, temponya naikin, powernya dikecingin Masih dibayar 700 ribu ya? Masih kotak Masih kotak tanya yang pertama Si Keyong masih, apa Bajunya gomrang Kopi copet Berarti yang paling berkesan dia nama Yana tuh Malu-malu banget itu mah bener tuh Tapi ada penonton ga tuh? Banyak, banyak Banyak gue Malu-malu, begini Malu-malu gue, malu-malu Malu diri gue Lalu banget setik Lagu apa? Lagu apa itu? Lagu apa itu? Lagu apa itu? Lagu sendiri lagi? Iya, kamu wedang jahe kok Nah waktu itu pertama-tama wedang jahe keluar Di ramean sama Robinson Bawain anak-anak Jadi dia lagu baru Si kampret kagak ngulik Gajak latihan ngambek Bang Bang Oh udah ngambeknya juga udah Berapa kali lu? Ngambek lu Ngelempar setik Lu aja yang jadi drummer Berapa kali lu? Berapa kali lu? Kalo yang gue ingetin tuh Lu mau maju apa engga? Gitu Kalo mau maju bubar Gitu Tapi manut lagi tuh Anu Maju Maju gitu ya Ributnya cuma di dalam studio Di luar tetep-tep Menonjokan Lagi ga ada lagi Tadi beli dong Menuh spesial anak-anak itu Menuh spesial anak-anak itu Menuh spesial anak-anak itu Menuh pulang manggung Masih pulang manggung Gitu gorengan tahu Ada di daerah kota bumi Itu yang Dia buka warungnya 24 jam Bahkan 25 jam lah Jamai capek dia masih buka Tapi ga ada capeknya tua Jadi tiap anak-anak pulang ke manggung Maupun dibayar berapa Pasti Pasti Ulang selalu ngumpul Kita bercanda bareng Kita makan Ceng-cengan bareng Udah Begitu aja kegiatannya Jadi ya emang Anak-anak tuh dulu emang Bener-bener ngalir Tapi gerak Lebih dapet lah Ibaratnya kekeluargaan Dulu mah lebih rap banget Kemistrinya juga cepet dapet Kayaknya Kita udah sering tidur bareng Ya kan Lu juga jadi korban Korban tajoy Korban tajoy Contrakan loh Dipeluk-peluk WPI Itu siapa? Diam Apajoy Badak Lu jangan mikir aja loh Jadi pikiran lu sekarang Kesan-kesannya yang paling menarik Perjalanan dulu Manggung dalam waktu tiga hari Eh dua hari itu bisa Tiga sampai empat kali manggung Tiga sampai empat kali manggung Tiga sampai empat kali manggung Dua hari Dua hari Beda-beda hari apa gimana? Kita kan dari Dari Pagi Sekolah Dari pagi ke Nagra acara Dari Neslet Dari Neslet Dari Neslet Kita ke Celeduk Eh ke Jakarta dulu Dari Jakarta Balik ke Celeduk Dari Celeduk Kita ke Berbes Bapak lagi dipanjang pertanyaan-pertanyaan gue itu ada isi rati itu setelah jalan-jalan di pembensin mandi segala macem tapi di semua acara itu lancar tuh nggak ada minusnya itu jatuhnya ya proses anak-anak lagi senang-senangnya jangan buat semangat ya yang satu hari Sabtu Minggu main buat tempat mungkin tiap Sabtu Minggu tuh pasti merasa capek di acara itu empat itu kalau dibilang capek pasti tapi dibawa happy ini makanya dulu tuh temen-temen yang dulu itu gabungnya ya karena hatinya dia sendiri bergabung gitu kan jalan yang ngalir-ngalir yang jalan dulu kan emang anak-anak jalan ini semuanya di 2000 sekian kalian sempat vakum ini beratnya pertanyaanmu ini berapa ya berapa itu vakumnya ini 16 17 17 coba kronologi bisa dijelasin masih aku oke ya pada cabut ya ya Pak nggak berjalan karena gini loh punya sip mungkin ini ya mungkin dulu sempat goyang sempat goyang sempat goyang gua ada idol apa gimana gua iya agak lu keluar udah lama men lu 2015 lu cabut pas 16 gue cabut iya 16 cabut lu masih maju lu sih pegang giri agak pegang giri kan 2016 lu 15 nya ini dipegang giri terus ganti lagi ganti lagi nggak jelas lagi ya kan tapi panggifeng sepet tahu lah ya kejadian itu ya jadi tuh ipang pengennya tuh gini tuh anak-anak malah jadi pengen ngoyo untuk bak 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 ngerti nggak lu karena ego-ego masing-masing yang ini pengen ini yang ini pengen itu jadi nggak ketemu nih jadi ipangnya merasa capek yaudahlah gua mundur aja lu udah pada nggak tiba rate udah pada nggak jalan mungkin ya mungkin nggak dipahas sebenernya bukan begitu pas posisinya gua itu lu udah udah gua bilang udah maju lah gua bilang kan udah cukup kemauan lu semua yang lu keinginan dari awal kita ngebangun nama dari after dari before tapi ada alasan lain nggak selain itu pasti ada nggak mungkin nggak ada kemauan lu semua udah 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 bisa lalu jalan lu udah di pintu jalan ini udah 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 nemu gitu ya karena ya udah gua bisa ketemu gitu makanya gua udah bisa jalan lah gua bilang nggak perlu harus sama gua lagi gua punya mungkin gua harus dari kesibukan lain lagi gitu makanya gua udah bangga bisa tapi ada-ada alasan lain nggak selain itu pasti ada nggak mungkin nggak ada ada sebenernya ada dari kres-kres kayak anak-anak masih keras kepala makan mulung tapi itu bagi gue nggak nggak jadi apa ya gua nggak dibagi tuh nggak jadi patokan sih sebenernya itulah apa ya pikirannya anak-anak gitu ya udah gitu-gitu aja jadi aku masih semangat untuk kedepan termaju warna masih JDW oke gua nggak masalah salam beda sendiri apalagi gua sampai nggak mau udah denger ada yang kres lagi kayak gini-gini masalah lagi apalagi karena kalau masalah kita pasti ada pasti ada nama yang udah lu kita udah ngebangun jadi ketutup semuanya ya ibaratnya gua pribadi juga nggak mau lah ibaratnya cuman gara-gara hal sepele cuman gara-gara ego yang dibubarin JDW nya gitu ya kan kita kan udah lama lu ibaratnya kita yang bikin fondasi kita susah payah bikin fondasi ya setengahnya kayak lu sendiri punya rumah tiba-tiba lu hancurin yang rasanya gimana ya gitu kan ya enggak lah makanya kan sampai saat ini gimana caranya apapun itu gue masih mempertahankan karena paling lama di sini tinggal eh ya kan tengahnya gua mempertahankan gimana caranya kenapa nganggung-nganggung doang gitu berarti gua masih mempertahankan lah ibaratnya jeripah yang kalian yang dulu yang kalian kita bareng-bareng nggak tidur bareng-bareng nggak makan berhari-hari gitu kan tapi semenjak lu mempertahankan ada yang beda se-JDW ya kan beda sendiri apa enggak jadi waktu gua ketemu ini kepala ya gimana-gimana mas Ken gimana mas Ken tadi lanjutin ya ini nggak lu mau bawa konek apa itu tadi lu bilang beda beda-beda ya beda sendiri ya karena kepala ada kepala cemilanya kepala cemilanya kepala tapi ini sih keren maksudnya walaupun apa personel apa ganti-ganti gitu kan tapi masih gua waktu itu bilang yaudah pak lu yang pegang maksudnya yaudah udah dipertahankan terus udah dipertahankan kayak misalnya ini tuh sejadinya bukan bukan kayak band-band biasa tapi kayak apa ya yaudah ini komunitas terus rumah tapi kerennya akhirnya impiannya itu kan punya album ya terus wah kayak apa zamannya gua bim-bim apa ageng gitu kan wah ternyata belum tercapai nih album terus sebenarnya kalian keluar album itu karena tuh jaman dan juga teteh malah disibuk-ibukkan rumah jok ya coba itu memang banyak banget gilanya rumah jok eh komunitas rege itu lagi ngebudak-budaknya jadi ngebagi waktu buat produksi susah jadi itu kita tiap minggu itu hampir ada aja kayak dosa Enggak, ada aja tanggal merahnya gitu Lihat dong masih ada tanggal merahnya Akhirnya, terus udah ganti baru nih yang kalian-kalian keluar album Wih keren, maksudnya ikut senang, keren-keren gitu loh Punya kebanggaan juga Tapi kalau itu sedikit maksa sih, kalau emang gak dipaksa emang gak apa lagi Enggak, maksudnya emang yaudah kita paksain aja keluarin album Memang harus dipaksa sih, biasa anak band kan santai-santai Harus dipaksa Iya sih, tapi dari hati terdalam lu happy kan gitu Iya, senang Ikut senang juga ya Tetep support gitu kan Keren sih Karena emang si Miken yang gue salutin sama orang-orang lama tuh apa ya Dia walaupun udah lama gak ikut gabung di dalamnya Tapi dalam sisi lain itu dia masih memperhatikan Kadang dia ngecet tiba-tiba kenapa ada apa gitu Baru gue cahat Sing lirik lah ya Pasti-pasti ada rasa Gue dulu emang ngerasa kenapa gue harus sendiri yang mikir gitu Tapi setelah yang lama-lama yang pada cabut Mereka yang malah lebih care gitu Maksudnya kenapa udah semangat Jangan cendor, gas Mereka juga selalu ngomong gitu, jalan Iya Yang lainnya juga jalan terus Yang penting kapal rumah ini tetep berjalan, tetep ada, jangan sampai Tiba-tiba dulu kan vakumnya itu gue udah potasi banget udah pengen ya udahlah bubar lah bubar lah Cuman emang ada semangat lagi Ada mimpi anak-anak yang belum putas maksud gue Album itu ya mimpinya ya Mimpinya anak-anak Cuman kan gak mungkin kan gue udah ngeluarin album sih gue bubarin kan gak juga Waktu itu juga kenal Eh udah album nih yuk bubar yuk Mimpi kita udah tercapai anjing Gak gitu ya Gak gitu ya Maksud gue Ini album udah jadi Gimana caranya gue bikin nama CJDW ini tetep ada Kalau bisa tetep berlayar Sampai kona-mana gitu ya Gak cuman ada Cuman lo setok di pinggir Dermaga Tunggu lapu Tunggu lapu Gak belum Nah gue gak mau seperti itu Mampir gue ya Gimana caranya walaupun ini kapal tua ibaratnya Tapi masih bisa berjalan walaupun Walaupun Pelan Tapi pasti Tapi pasti Yang sering gue bilang Gak usah terburu-buru tapi mangsain gitu ya Tapi Harus Kalau gak ngoceng Ya kan Kalau buat Alec dululah Iya buat Alec Ngeliat Ngeliat Maksudnya Lu bisa ngeliat gak? Ngeliat gue Masih ngelirik gak? Ngelirik Ngelirik siapa nih? Ngelirik Keluarga CJDW Ada pemajuan juga sih Sekarang maya CJDW Ada juga kan Ada perubahan dari segala musik Segala macam Makin merombak semua Makin madi juga Makin madi juga Makin keren ajalah gitu kan Dulu kan masih temputih Dulu kan masih temputih Iya Masih temputih ya kan Masih temputih ya kan Masih cuci lah ya Nyamperin Latihan aja Udah disamperin Latihan aja Atau-atu lho Anji Malu Udah gitu Latihan Ada aja yang gak berduit Nalangin mulu Dia ini bagian Nalangin udah bagian depan Iya dulu Berarti lu banyak utang dong Sebenernya sih Gua sih gak punya utang Cuma kan dibayarin Cuma kan dibayarin Nalangin Yang penting sih sebenernya Gua bukannya nalangin Yang penting lu Laki ya Wih mulia banget Lu coba mulia aja Dalam waktu mau dicatet deh Jangan lupa ya Ntar abis-abis dulu ya Tapi emang begitu Habis-abis aku dipotong dulu Latihan Dulu emang gitu kan Latihan gak bawa duit Udah pake gudul-gudul Udah Tapi yang marah Besok mau mabung Malamnya paja ketangga polisi kan Wih Itu mau balapan Hahahaha Trek-trek kan itu mau Itu paginya dikeluarin Itu paginya dilepasin lu Iya kan lu liat Ya sampe dijepit Tanahnya Tapi menurut Alec Lu ngeliat anak-anak CGDW Udah ada Udah jadi album Lu ngerasa Senang gak? Ya senang banget malah hari Ya senang ya Jadi dulunya After Sunset namanya Jadi saya CGDW lagi Aku maju lagi Makin senang gue Karena dibangunnya CGDW itu bukan dari Personil Iya bikin band Enggak Tongkrongan gitu Tongkrongan Jadi apa Bisa main musik semua Yaudah yang tadinya gak bisa Main gitar Up to you sih lebih Yang ngasih support ya Lek ya Makinnya jadi Terus dikasih manggung Ngikut-ngikut up to you Maka Akhirnya Jalan bisa diri Ya Itu kerennya sih disitu ya Dulu tuh up to you Pernah celetuk ya Alec Kalau lu masih ngasih celetungannya gimana? Apa tuh? Hahahaha Mungkin udah 10 tahun re 10 tahun yang lalu Udah agak lupa re Pesan-pesan nih gue tapi bagus nih Enggak kan dia kan tempat-tempat bilang yang Yang Day bilang Lu mau sampai kapan nonton gue? Hahaha Oh gitu Itu bener-bener ketemu tiara tuh Iya kan? Pacuan lu ya Buat anak-anak tuh ya Itu kan waktu Dia waktu ya kan Iya Kalau gue kan Kalau dia kan nge-jamblay Masih nge-jamblay Masih jamblay Masih jambet kok ya? Iya masih Masih jambet kok ya? Masih jambet kok ya? Masih jambet kok ya? Itu Nah itu emang Berjasa banget sih Karena iya Karena gue ngeliat Dari awal tuh emang Dia ngasih supur Maksudnya ngeliat Anak-anak tongkron Anak-anak terbilang tadi tuh Di kota Umi itu seru Makanya gue dari total ke kota Umi Walaupun jauh Gue datang dengan ikan ini Kayaknya nongkong bareng Pengen kenal Kayak gitu Karena gue ngeliat Keluarganya enak banget gitu Orang happy-happy banget Gitu kan enak gitu Ngapain-ngapain Terus jalan Makanya gue tiap hari Dateng Tapi gue lebih lengket sama Alexi Gue belajar sama dia Hahaha Gitu 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 lah pokoknya Pokoknya Kota Umi the best Kota Umi the best Untuk bermusiknya keren Supor satu sama lainnya siang Yang apa ya Nggak iri-irian itu yang gue demen Berarti dari tongkrongan itu Dari tongkrongan Dari tongkrongan biasa yang gak bisa main gitar dipak di Iya I kan Dalam popped Gak bisa reggae Si Wey kan sama sekali gak bisa bass Si Pajoy gak bisa Otodidak semua yang otodidak Belum pada lima, bagaimana menurut saya cek ma? Bagaimana menurut saya cek ma? Enggak itu kan, itu kan lapar Itu kan lapar Enggak maksudnya lagu-lagu sendiri gitu yang terbuat Kayak gitu Ya, wedang jahe Sedang jembat terpotli Rekaman dua itu ya? Rekaman awal kan? Badak, woi Ini belum ditanya bre, tadi bre Sudah makan? Sudah makan Enggak maksudnya Saya JDW beda sendiri Yang lu liat Saya JDW dulu sama yang sekarang Yang lu liat, lu masih ngelirik gak? Kalau ngelirik, masih Masih, masih memperhatikan Baik, nomor gua aja gak lupa Boleh, boleh liat Berarti paling baper nih Ya kan ICP baru kemarin Ya kan ICP baru kemarin Ya Allah Lanjut-lanjut ga gimana Lu ngeliatnya yang sekarang Yang dulu sama yang sekarang Keren Tetap keren Tetap maju, bermusik Maju, jalan Walaupun banyak halangan Ya mungkin kan gitu Pasti Rintangan pasti ada Jalanin aja Ini kan masih ada kedele Bukannya kedele maha ya? Tapi maksudnya setelah Setelah Dijadi album Dijadi album Bre, gua nanya di lu Lagi sibuk-sibukin nanya Lagi sibuk-sibukin nanya Ini kok kedele Ini kok kedele Ini kok suatu ya Sumpet-sepet tuh ya Dijadi udah gak ada Tapi maksudnya? Minyak Kan kalau kata Mas Ken Kata IPA, kata Alek Visi-visinya kan karena album kan Album udah Jadi Rasal lu Senang gak? Bener nih gue nanya dari Dari dalam notifikasi Gak, tapi salah lu Visi-misi CJDW itu apa kan? Poyak-poyak Ada duit, gaya ya? Maksudnya gaya juga Sosialita pokoknya Senang ya tapi fun ya Alhamdulillah bersyukur ya Pertanyaan gua lagi satu nih Buat orang lama Apa pesan buat CJDW baru nih? Buat kedepannya Kasih pesan yang Bagus-bagus Tapi dari hati Dari Ex-manager dulu ya Bang Wahyu Eh sebenernya? Bang Ipang Bang Ipang ya Bang Ipang Nanggepnya gimana tuh Bang? Maksudnya Lebih care Lebih care Lebih care Kita itu udah berdewasa sekarang itu kan Gak perlu harus yang harus Gimana-gimananya Kalau kita dibentakkan kan percuma Gitu yang ada makin Makin malakin yang ngerti Sebenernya kita bukan anak kecil lagi yang harus di Pecut Cekokin Atau di Bang Ipang Tadi Loloin lagi Kuatin Gitu aja sih sebenernya Yang lebih Apa ya Kuatin lagi deh Emosi itu dibuang-buangin jauh-jauh deh sebenernya Ego lah ya Ego Ego Jangan Apalagi Kalau di band ada masalah-masalah Percintaan ya Kalau gue bilang Jangan sampai deh gue bilang Karena yang Karena yang udah Saling suka Iya ada aja Walaupun gak ada di bandnya di luar Kita ke bawah-bawah juga sama-sama ujung-ujungnya Dan saka Dulu emang pernah sih gara-gara Eh gara-gara Mendingin Cewek Jadilah dia ngarep gitu kan Sering kan begitu Tapi ngaruhnya tinggi ya Pasti berpangur banget Gini banget Gitu banget Gitu ya Gitu Gitu Lebih megang Komitmen dan konsistensinya itu dimana Ya kalau emang prasama Kita gak ada yang larang Cuman kan kita cowok juga Aduh bisa bagi waktu ya kan Bener gak sih Lu Lu bisa memilih-milih Waktu Ntar waktu amal Ya kayak sekarang aja deh contohnya Kita bermusik Lu udah punya istri Anak lu juga gue pun juga tapi gimana caranya kita nggak bagi waktu ngasih pengertian nggak mudah susah apalagi anak dua yang gua ngerasa gua bujang aja waktu itu kita ngatur waktunya aja susah susah banget gue masih sabaran atau masih pada punya sendiri itu ngatur waktu aja susah gimana yang udah yang udah keluarga gitu makanya kan emang pengcobaan itu makin berat ya kan cobaan yang berkeluarga ini lebih berat karena kan memang ya nggak untuk kemungkinan nama kita jadi orang tua ada masalah dikit dikerjaan ada masalah dikit dirumah pasti yang kebawa emosi itu kira maksud gue jangan terlalu kita harus rumah lu sendiri nih rumah-rumah sejedewe yang lainnya lu ada masalah di luar ya lu tenang di dalam nih kalau emang perlu diomongin masalah kayak gini-gini lu cerita aja nggak masalah itu keluarga kan harus ada indiannya tapi konsekuensnya ya harus terima juga dong masukkan dari orang kalau misalkan enggak dia nggak terima kalau dia nggak terima gimana kalau dia nggak terima nah itu kan balik lagi ke orangnya kitanya nih kalau emang kita tahu dianya seperti itu ya harusnya kita nya yang harus lebih nahan gitu ibaratnya jadi ya kan pesennya gitu ya lu macam apa dari Jawa buat ego ya lebih kayak gue ya mas ken-mas ken kita ingin bilang ingin bilang ke personal ini pesen gue yang terakhir bukan yang terakhir pesen gue yang penting sih buat anak-anak ya apa muka pada diperbaikilah yang maksudnya apa kalian tetap berkarya gitu kan apapun itu buat karya aja kan namanya juga musisi kan harus buat karya kan yang dinikmatin karyanya terus kemudian dalam kita berkarya itu kita harus ngikutin zaman zaman berubah itu pasti jenre-jenre musik itu banyak jadi main aja di situ jadi main di pasar gitu enggak atau yang lagi rame gitu bukannya lagi rame jadi ikutin misalkan contohnya sekarang dulu itu nggak ada konten podcast ini kan nggak ada nggak ada kemudian sekarang ada jadi kita ngikutin aja tuh perkembangan tapi kalau emang untuk musik lirik lu mau ngikutin ngecape kalau lirik kan dari kalau lirik nggak nggak bukan bukan masalah aja lirik mah tuh ngalir ngalir aja yang lagi in lah maksudnya gitu ya aransemennya gitu kalau aransemen tetep ini ya maksudnya tetep reggae ya jangan sampai nanti CDW di album selanjutnya album kedua dangdut gitu ya hahahaha pokok gitu gua udah mau jahipongan ini memang jajang dong memang laleng aja ini gue kaget dong berarti kalo mas Ken lebih ke musik lah ya berkarya, karya, karya lek pesan-pesan buat CJDW yang baru ini, yang bakal kedepannya biar makin bubar ya makin bubar alat-alat dibubarinnya, duain, dua-duain bikin kontrakan bikin kontrakan tapi tapi emang gini loh dulu kan emang yang ngebensin CJDW ini kan anak-anak yang lama ya mereka yang ngebentuk jadi secara gak langsung yang berhak untuk ngancurin, yang berhak untuk merubuhin ya orang-orang yang dulu paham gak maksud gue udah Pak, gak usah diterusin salah, salah bubar, udah bubar gue bubarin sedia sih Ken kalo udah ngomong gitu Ken gue bubarin gue ganti profesi beca, nari jangan nanti gue makan apa? makan beca dari beca gimana? ya kalo gue sih ini ini terpek karya terus aja terpek karya udah sama terus tambang, tambang lebih maju lagi lah kembangin lagi jadi lagi lebih kelatyap lebih kreatif keluarganya itu kan oh keluarganya itu bedanya si jenio yang lama ya itu ngelawak semua gak gak gampang baper kayak gampang baper kayak gini kan ada yang dirasa paling diem ilang oh gitu di pojokan di pojokan jadi mesin berarti berarti bre kata Alec kalau kesendari Alec itu lebih kreatif intinya itu lebih kreatif gak usah yang bantung pake baju apa aja mau silah mau dapet mau pake boxer mau nyanyi dalam hati bebas lip sync gila lagunya judulnya silent kalau kreatif itu oke sih kalau buat badak buat perwakilan buat crew sekarang gue gak ada crew mandiri kan tapi bisa sendiri kan mandi sendiri berarti pesan-pesannya dulu buat si jdw yang baru baru sama tim-tim tim krunya tim produksi krunya gue belum punya jadi yang pertama pesan-pesan dulu buat si jdw baru gimana kalau pesan-pesan dulu si jdw yang sekarang yang dulu ya tetap solid aja bikin karya yang gimana ya bisa didengerin orang banyak itu bisa kemana-mana lagi kayak dulu jadi dengerin didengerin orang banyak lagu misalnya lagu-lagu lama dong maksudnya bikin lagu yang bisa denger ya bisa yang lain kalau bisa lebih dari yang pertama oke terus kalau masukannya nih buat kru-kru kita karena kru-kru kita kan emang gak ada terus ini gue nyari nyambi kru juga nyambi mungkin ada teman-teman yang mau jadi kru sejedewek enggak mau ditetik lagi mana mau ditetik lagi dimana lo gak mau balik lagi dar si badak dulu koordinator kru koordinator kru head kru berarti ya head kepala ya kepala ya pilih aku pilih berarti lebih apa nih kalau tertunya arsan lah piarsan dia kemana dia orangnya kangen gue tapi gimana maksudnya buat lo kasih masukan buat kru-kru nya nih kru nya untuk sekarang udah ada atau belum maksudnya masih masih cabutan nih kita-kita masih nyari kadang-kadang kita juga yang nge-set nyati-nyati kadang dari pemain-pemain sebut player kalau misalkan memang dia layak untuk jadi kru silahkan tarik tapi kalau mungkin bisa cari yang lain tapi yang lu lihat apa sih maksudnya iya kai bibirnya tuh iya 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 enggak yang teman banget ya apalagi kan segini mohon enggak apalagi zamiah sekarang kan istilahnya kan kayak produksinya udah oke cakeh selesanya trus sawon-sawonnya kok udah okay ga kayak dulu kan sepuh ngom dressing gimana kru-kru yang harus disiapkan yang harus yang dilihat yang dilihat kalau lu kalau gua sih ya masukkan apa adanya aja udah yang penting bisa ngikutin apa yang ada di panggung dari kita ya dari dianya bisa memahami enggak aku bisa nyeting ini enggak oke Bang gua mau nanya nih terakhir nih ya besok emang besok gua mau gawee itu terbentuknya di tanggal berapa tahun berapa bulan berapa terbentuknya itu di bulan Maret tanggal 5 2011 tanggal 5 Maret lanjut tanggal berapa uang biar sama nih biar sama nih itu dimana dimana eh waktu itu resmi aneh dimana si keong tuh bilang apa tanya ke gua Ken kalau beda sendiri apa sih di pintu air di pintu air di pintu air di pintu air tuh tapi nggak booking kan loh di pintu air nggak itu terlepas dari pen jadi kok CJD apa apa tersangnya kok gini-gini aja gitu kan di di bedah lagi nama tersangatnya nggak taunya udah ada gua udah pernah cerita sama keong sebelumnya di podcast sebelumnya udah udah ada akhirnya ngumpul tuh anak-anak tuh ngumpul ngebahas gimana nih baru kita rubah nama yaudah ayo ngumpul di pintu air di Taman Pramuka kalau nggak salah tuh deket Tampung Merah tuh disitu tuh udah jadilah CJDW tanya bahasa Jawa nya bahasa Jawa jadi bahasa Jawa nya beda sendiri ya jadi tanggal 5 Maret 2011 CJDW terbentuk baik-baik-baik-baik tapi kemarin inget nggak resmian tanggal 5 itu pergantian ya enggak sih tapi tapi emang tahu maksudnya terbentuknya itu tanggal 5 Maret 2011 sekarang kan tanggal 4 bro ya nggak ngegeser lagi tuh udah jam 12 leher buat CJDW yang sekarang ini mudah-mudahan makin solid keluarganya makin kental egonya jangan digedein semuanya buat CJDW ke depannya lebih berwarna amin 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 ya ga ada da McLuhan yaWell ya 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 alhamdulillah sejedewe pas hari ini pas sebelah sana gobelinjak satu dekade lebih jalan sejedewe minta doanya buat kedepannya agar sejedewe tetep berlayar tetep ada karya-karyanya bisa diterima di semua kalangan masyarakat jadi untuk semuanya Terima kasih udah support udah bantu doa udah udah bantu keuangan jadi terima kasih banget mohon maaf perayaan ini dan mendadak aku sendiri pun pengen tahu ya enggak bukan enggak tahu gue tahu cuman gue penget ulang tahun sekarang ngumpulin anak-anak yang dulu tapi ya dapet ya seadanya cuman yang karena emang dadakan banget gue ngasih kabarnya mereka udah punya rencana masing-masing tapi next gue bakal ada bikin acara liburan bareng sebesar-besar ya keluarga sejedewe yang dulu silahkan daftar di bawah di bawah jadi nanti kita kabarin kabarin kelanjutannya untuk liburan bersama sejedewe family seutuhnya yang dulu dan yang sekarang ya jadi gimana caranya gimana keadaannya apapun sejedewe yang dulu dan sejedewe yang sekarang itu nggak ada bedanya sama-sama beda sendiri pokoknya kok nggak ada bedanya beda sendiri pokoknya sukses terus buat sejedewe bukan buat gue priwadi tapi untuk sejedewe dan gue nggak peduli siapa ada yang didalamnya yang petik sejedewe itu berlayar bener nggak apapun keadaannya tetep sejedewe berlayar gue slogan dong slogan dong slogannya sejedewe oh iya ayo buat brother-brother gua Slogan sejedewe semoga sejedewe makin maju makin solid makin bisa diterima semua kalah masyarakat amin Ini anaknya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Anjing keras nih. Keras juga. Ini udah tiga hari gue rasa nih. Cil aja ya. Ini acara selanjutnya yang mumpul sama keluarga semua. Ya, motong babi. Gak gorok, ribet anjil. Makan nih Ken doang tadi. Sopin doang nih Ken. Ken. Iya, doain. Apa nih? Isi jangat. Suapin. Iya dong. Niketnya nikmat, niketnya nikmat. Niketnya ah ah. Wah keren. Kadap, kadap. Kadap, kadap. Pondasi. Pondasi. Pertama. Ini legend legend kita nih. 11 tahun bayangin aja nih. Lek, 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 lek. Baik. Hei. Hei. Makan ngelos. Makan ngelos kenceng. Kencengah. Raging. Ngelos. Yang ngompong bapak lu lu yang ngelos gimana sih? Anjing keras nih. Beli dimana sih? Masih material. Ini kayaknya kue agak diskon nih. Kalau mana corak nih. Nanya ini gue nanya. Gila nih. Makan ala Dayak. Bang habis ini potong bagi-bagi ya. Tapi keras nih bang, sumpah. Cokong motel. Buat, buat PRT ini. Soalnya berisit. Ayo. Buat PRT. Buat PRT. Gue udah gak aneh sama dia. Tapi gue gak lapar. Gak, jangan lah. Gue udah mau di Begal. Hehehe. Hehehe. Gak lau dong. Gak. Lu ngayangnya jangan buruk ya? Enggak, enggak. Enggak. Baikin sama. Lu pegang tangan gue gak apa-apa. Hehehe. Hehehe. Enok deh. Thank you, thank you. Badak mau dimakan, sumpahin. Wah, aduh ya. Tau. 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 Oke, untuk teman-teman semuanya, mungkin kita bubarin aja acara ini ya. Karena udah tidak kondusif, makin malam makin ngeri. Jadi untuk kalian, thank you banget yang udah mampir. Untuk keraian ulta CJDW. terima kasih untuk atas doa sekalian dan support kalian thank you